Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini menjadi ancaman serius terutama bagi generasi muda. Pasalnya tak ada satupun provinsi di tanah air yang terbebas dari peredaran narkotika, baik yang melibatkan sindikat internasional maupun yang ada di balik jeruci pesi. Perang terhadap narkotika terus dikencarkan pemerintah Indonesia. Selama tahun 2017, sebanyak 4,71 ton sabu, lebih dari 151 ton ganja, dan hampir 3 juta pil ekstasi berhasil di sita BNN, Polri, dan Pia Cukai. Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, sebanyak 58.365 pelaku ditahan, dan 79 pelaku tewas di Ganjar Timah Panas Petugas karena melawan saat ditangkap. Menutup tahun 2017, BNN akan mempersempit ruang kerak bandar menghindarkan narkoba di perayaan tahun baru. Razia intensif akan dilakukan di tempat-tempat hiburan malam di tanah air. Saya sudah memetakkan kemungkinan-kemungkinan jaringan-jaringan mana yang bekerja di tempat-tempat ini, dan bila mana target ini memang ada di diskoting itu. Di target sudah terbaca semua oleh kita, beberapa ya. Sudah ada, orangnya sudah kita ketahui, tinggal kita menangkap yang sedang melakukan tindakan, karena ada barang buktinya. Meningkatnya pengungkapan kasus dan jumlah narkotika yang disita dari tahun sebelumnya, merupakan bukti bahwa permintaan narkotika di dalam negeri belum juga surut. Keserwisan petugas memerangi narkotika juga harus didukung dengan peran aktif masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.